Surat edaran Wali Kota Jambi tentang pemakaian busana muslimah sudah dikeluarkan sejak Senin 7 Januari 2019 bagi seluruh pelaku usaha, sekolah dan lembaga pendidikan, serta rumah sakit yang ada di Kota Jambi. Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengatakan, saat ini pihaknya sudah mendata mana saja pelaku usaha, sekolah dan rumah sakit yang masih melarang umat muslim untuk mengenakan hijab dan pakaian muslimah saat bekerja. Fasa menambahkan, ini baru tahap instruksi dan edaran agar antarumat beragama saling menghormati dan menghargai. Namun jika pelaku usaha, sekolah dan rumah sakit masih melarang umat muslim menggunakan hijab, maka pihaknya akan segera mengeluarkan peraturan Wali Kota. Di mana dalam peraturan Wali Kota tersebut akan diberikan beberapa tahapan sanksi, mulai dari teguran, sanksi administrasi dan sanksi lainnya. Dari imbawan ini nanti kami akan lihat beberapa bulan ke depan. Kami akan petakan beberapa tempat yang misalnya tidak mematuhi ini. Apabila ada tempat-tempat sebut tidak mematuhi, maka kami akan panggil itu. Kedua, setelah tahapannya kami akan keluarkan instruksi. Nah kalau instruksi sudah keluar nanti, yang terakhir adalah kami keluarkan peraturan Wali Kota nanti. Untuk hal-hal yang tersebut terkait tersebut. Nah kami minta kepada seluruh pelaku usaha di Kota Jambi.